Hai berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Asia 2024 hari ini beserta kelas main topscore dan top asis serta jadwal selanjutnya Piala Asia 2024 Oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil lengkap pertandingan Piala Asia 2024 dari pertandingan Piala Asia 2024 sebelumnya timnas Lebanon harus puas bermain imbang dengan skor akhir kosong-kosong atas timnas China pertandingan antara timnas Tajikistan versus timnas Qatar berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan timnas Qatar pertandingan antara timnas Suria versus timnas Australia berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan timnas Australia pertandingan antara timnas India versus timnas Uzbekistan berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan timnas Uzbekistan berikut hasil Piala Asia 2024 hari ini Jumat tanggal 19 Januari 2024 pertandingan antara timnas Palestina versus timnas Uni Emirates Arab harus puas bermain imbang dengan skor akhir-akhir satu sama pertandingan antara timnas Irak versus timnas Jepang berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan timnas Irak pertandingan antara timnas Vietnam versus timnas Indonesia berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan timnas Indonesia berikut daftar top skor sementara Piala Asia 2024 di hari ini di pingkat pertama ada Akrom Afif dari timnas Qatar dengan torehan 3 gol dan di pingkat kedua ada Aiman Hussein dari timnas Irak dengan torehan 3 gol berikut daftar top asis sementara Piala Asia 2024 di hari ini di pingkat pertama ada Saman Godos dari timnas Iran dengan torehan 2 asis dan di pingkat kedua ada Takumi Minamino dari timnas Jepang dengan torehan 1 asis berikut daftar kelas sementara Piala Asia 2024 di hari ini untuk grup A di pingkat pertama ada timnas Qatar dengan torehan 6 poin di pingkat kedua ada timnas China dengan torehan 2 poin di pingkat ketiga ada timnas Tajikistan dengan torehan 1 asis dan di pingkat 1 poin di pingkat keempat dan di pingkat keempat ada timnas Lebanon dengan torehan 1 poin di pingkat keempat ada timnas Lalu untuk grup C, di pinggat pertama ada Timnas Uni Emirat Arab dengan torehan 4 poin, di pinggat kedua ada Timnas Iran dengan torehan 3 poin, di pinggat ketiga ada Timnas Palestina dengan torehan 1 poin, dan di pinggat keempat ada Timnas Hongkong dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup D, di pinggat pertama ada Timnas Irak dengan torehan 6 poin, di pinggat kedua ada Timnas Jepang dengan torehan 3 poin, di pinggat ketiga ada Timnas Indonesia dengan torehan 3 poin, dan di pinggat keempat ada Timnas Vietnam dengan torehan 0 poin. Lalu untuk grup E, di pinggat pertama ada Timnas Jordania dengan torehan 3 poin, di pinggat kedua ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 3 poin, di pinggat ketiga ada Timnas Bahrain dengan torehan 0 poin, dan di pinggat keempat ada Timnas Malaysia dengan torehan 0 poin. Dan yang terakhir untuk grup F, di pinggat pertama ada Timnas Thailand dengan torehan 3 poin, di pinggat kedua ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 3 poin, di pinggat ketiga ada Timnas Oman dengan torehan 0 poin, dan di pinggat keempat ada Timnas Kyrgyzstan dengan torehan 0 poin. Berikut keras main peringkat ketiga terbaik Piala Asia 2024, di pinggat pertama ada Timnas Indonesia dengan torehan 3 poin, di pinggat kedua ada Timnas Suriah dengan torehan 1 poin, di pinggat ketiga ada Timnas Tajikistan dengan torehan 1 poin, dan di pinggat keempat ada Timnas Palestina dengan torehan 1 poin. Dengan kondisi pada saat ini, Timnas Indonesia berpeluang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2024, dan Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Jepang. Untuk jadwal pertandingannya, silakan nonton video ini sampai dengan akhir. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Asia 2024. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Asia 2024.